Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat sekalian Jumpa lagi dengan channel kami Bintang Kursus Setirmobil Kali ini saya akan mendampingi Mbak Asih Untuk pertama kalinya latihan dari nol Langsung di jalan raya Dengan menggunakan mobil manual Saksikan video ini sampai selesai Jangan lupa like, komen, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video kami berikutnya Selamat menyaksikan Semoga bermanfaat Tetap patuhi protokol kesehatan Dan patuhi peraturan lalu lintas dan marka jalan Salam sehat Tetap semangat Keselamatan nomor satu Yes Dengan Mbak Asih ya Perkenalkan Mas Ruri Dengan nanti langsung saya jelaskan Langsung jalan di jalan raya Gak usah Mbak Tep Gak usah Tegang Santai saja Nanti ikutin ababah saya Pasti Cepat bisa Bismillahirrahmanirrahim Starter langsung Kontak Putar Kesanan Tiga kali Satu Dua Sekali lagi Starter Sudah bisa menghidupkan Sekarang ini hasilnya Nyalakan dulu Biar gak semua Sebelum jalan Mbak Asih Atur posisi duduknya dulu Dibawah itu Atau tiga pedal Pedal paling giri Kopling injek mentok Coba untuk ngukur Pas tidaknya Cukup Pas Tidak terlalu macet Terlalu menur Cukup ya Standaran Sudah enak Sudah Yang kedua Sabuknya dipakai Di depan semua Penguncinya Di depan Taruhnya di depan Yang atas Penguncinya tarik Di depan Ini Pengunci Masukkan Klik Tidak kunci Oke Bismillahirrahmanirrahim Saya tekan pak Sekarang Bismillahirrahmanirrahim Saya jelaskan dulu Nah kita Dari nol Gak pernah sama sekali Mbak ya Nah Bapak Ini setir Posisi Ban lurus Menghadap ke depan Ini posisi lurus Pegang setir Sejajar Kanan dan kiri Posisi Jam Sembilan Jam Tiga Jangan pegang Di atas Atau di bawah Tapi kanan Dan kiri Muternya Estafet Puter Kalau tangan Sudah di posisi Jam Dua belas Sembilan Balik lagi Kalau kurang Puter lagi Jadi jangan Hilang Yang muter Setirnya Tapi tangan Tetep tangan Dan kiri Pegangnya Tidak usah Terlalu kencang Sampai saja Terus Kelakson Pencet Jangan dipukul Kalau kita Ada hambatan Di depan kita Ada orang Ada pecah Sepeda Kita mau nyalip Kita pelakson Sehingga yang disalip Tidak pakai Terus Sebelah kanan Di bawah ini ada tuas Untuk hidup lampu Dorong ke atas Riting kiri Dorong ke atas Riting kiri Tarik ke bawah Riting kanan Dorong setengah Mati Dorong ke atas Dorong ke atas Dari Dorong ke atas Riting dipakai Setiap kali kita Mau belok Tapi sebelum belok Atau sebelum Mendahului Lihat dulu Sepionnya Belok kanan Lihat sepion kanan Belok kiri Lihat sepion kiri Pastikan Di belakang kita Dalam Radaan kosong Kalau rame Tahan Posisi lurus Riting dipasang 100 meter Kurang lebih Sebelum belokan Jangan pasang Riting Mendah Terus ujung Lampu Riting Dibuter ke kanan Ujungnya Buter ke kanan Sekali Itu lampu kecil Atau lampu kota Dua kali Lampu besar Ini dipakai Kalau Kadaan Gelap Atau malam hari Kalau lampu kota Dipakai Kalau pas sore Menyelang malam Atau mungkin Hujan deras Terpaput Pakai lampu Kota Atau lampu Puter balik Dua kali ke belakang Mati Terus tangan pegang Setir Jari Tengah Narik tuas ke arah kemudi Tuasnya tarik Yang kanan Tarik ke arah kemudi Lampu dim Tarik ke arah kemudi Tarik nyala Lepas Mati Tarik lagi nyala Lepas Mati Lampu dim Atau lampu tembak Ini dipakai Kalau pas kita Minta jalan duluan Ada mobil yang menghalangi Jalan kita Atau kita nyapa Teman yang berlawanan Arah Tarik nyala Lepas Mati Itu yang sebelah Kanan Terus yang sebelah kiri Ini gak usah dipraktekan Ini wiper Dipakai nanti Dalam kondisi hujan Kalau kacanya kering Jangan dipakai Nanti Karetnya Cepat Aus Kacanya bisa Baret Kalau hujan Tinggal tarik sekali Kalau Grimis Sekali Gerak Berhenti Gerak Berhenti Tarik dua kali Gerak lambat Tiga kali Gerak cepat Untuk mengeluarkan air Tinggal tarik Ke arah kemudi Kayak lampu dim Sebelah kanan Terus yang ini Saklar Segitiga merah Saklar lampu hasad Atau lampu darurat Dipakai Dalam keadaan darurat Pecah ban Atau mokok Di tengah jalan Empat lampu riting Depan dan belakang Akan berkedip Tahuan mobil Dalam keadaan darurat Bencet lagi Mati Terus yang ini Tombol AC Yang kanan Untuk blowernya Untuk tekanan Udaranya Yang kiri Untuk Temperatur Mengatur Dingin Bekanan suhunya Terus di bawah Ada tiga buah pedal Yang Paling kanan gas Yang tengah rem Yang kiri kopling Nah sekarang Coba mbak Asi Ngegas pelan-pelan Pakai cempolnya C Dipakai gak apa-apa Tapi pas posisinya Di cempol Gas sebelah kanan Sampai jarum gas Bergerak di RPM 2 Ngegeden Nah dikit-dikit Dirasakan Hanya di Baris 2 Stabilkan Gas dikit Bahan Puncunya Oke Ya cukup Jadi ngegas pelan-pelan Terus yang kedua Pedal tengah Pakai kaki kanan Rem pelan Pelan-pelan Lepas Rem lagi pelan-pelan Lepas Ya Jadi nge-rem itu Dua kali Kalau nge-rem Berarti Sampai mentep gak? Enggak Enggak perlu Sedikit-sedikit Pokoknya kalau sudah Pelan Lepas dulu Nanti kalau sudah Pelan mau berhenti Incak yang kedua Lebih tipis-tipis Jadi berhentinya Lebih halus Jangan ngerem Sekali langsung Berhenti Berhentinya Tidak bisa Halus Jadi Dua kali Pengereman Kaki kanan Untuk pedal gas Dan pedal Rem Terus yang kiri Pedal kopling Incak kopling Mentok full Nata pelantai Incak mentok Angkatnya pelan-pelan Tahan setengah Angkat lagi Angkat lagi Angkat lagi Baru dilepas Oke Ulangi lagi Hopling Incak pol Mentok Angkat pelan Tahan Angkat lagi Angkat lagi Angkat lagi Baru dilepas Ya Jadi Incak Sampai mentok Sampai tidak bisa Diincak lagi Tapi ngangkatnya pelan-pelan Setengah dulu Sampai mobil Jalan lancar Angkat lagi Baru dilepas Kalau masih macet Atau masih merayap Celanya Koplingnya Incak lagi Jadi hanya Main setengah Setengah kopling Nah kaki kiri Khusus untuk pedal Kopling Tiga pedal Semua mobil Sama Kopling dipakai Kalau pas kita Mau Oper gigi Mau berhenti Atau Posisi Jalan merayap Di kemacetan Untuk menahan Kembali antara Tiga dan Empat Berarti titik Netral Tempat berada Di tengah-tengah Antara Tiga dan Empat Bisa geser kiri Lepas kembali Netral Geser kanan Lepas kembali Netral Jadi kalau Gigi netral Bisa geser kiri Geser kanan Setiap kali kita Mau nyetater Cek Giginya Kondisi netral Dengan cara Menggeser Kanan Dan Kiri Nah sekarang Berarti kalau Kanan kiri Kosong Nah itu Netral Berarti netral ya Pak Nah sekarang Coba langsung Dipraktekan Kopling Incak mentok Full Operkan satu Geser kiri Langsung Geser kiri Dorong ke depan Dua Tarik dua kali Ke belakang Tiga Dorong Lepas Dorong ke depan Empat Tarik lurus Dua kali ke belakang Lima Depan sekali Geser kanan Dorong ke depan Empat Belakang Lepas Ke belakang Tiga Lurus dua kali ke depan Dua Belakang sekali Geser kiri Tarik belakang Satu Tahan di kiri Dorong ke depan Netral Tarik sekali R Geser kanan Tarik ke belakang Netral Depan sekali Oke Sekarang Mbak Asyik ulangi Kopling mentok Oper satu Kiri Kedepan Dua Tarik dua kali ke belakang Tiga Dorong Lepas Dorong Empat Tarik lurus Lima Depan sekali Geser kanan Dorong ke depan Empat Belakang Lepas ke belakang Tiga Lurus dua kali ke depan Dua Belakang sekali Geser kiri Tarik belakang Satu Tahan di kiri Dorong ke depan Netral Tarik sekali R Geser kanan Tarik belakang Netral Depan sekali Oke Mbak ya Jadi kalau Netral Kopling dilepas Tidak apa-apa Setiap kali oper gigi Koplingnya Dincek mentok Pandangannya ke depan Opernya Cukup Pakai perasaan Terus yang ini Tongkat giginya Atau Engkat hand lampnya Ini dipakai Kalau pas kita Parkir seperti ini Mobil ditinggal Atau pas berhenti Di tanjaan Handrem terpasang Lampu P Atau tanda seru Merah menyala Dilepas Tarik atas Pencet tombol Tekan ke bawah Lampunya padam Siap jalan Kalau mau ditinggal Tarik saja ke atas Lampu menyala Ban sudah terkunci Mobil ditinggal Aman Tidak Lindung Sendiri Nah sekarang Mbak Asi lepas Pencet Tombol Tarik atas Terus tekan ke bawah Nah Kalau mau ditinggal Tarik saja Krek Jangan dipencet Tombolnya Nah oke Paham ya Oke Terus Saklar yang di pintu Saklar power window Itu ada untuk Buka nutup kaca Ada 4 saklar Kanan kiri Depan dan belakang Kalau ditekan Membuka Kalau ditarik Menutup Terus Yang di depan Itu ada mirror Itu untuk Bukan nutup kaca Tulisan mirror Itu di Depan atas Atas dengkul Sebelah kanan Itu untuk Ngatur Kaca spion Masuk keluar Naik Itu Turun Terus di bawah Jok paling bawah Ada saklar Atau tuas Untuk Buka Tutup bahan papar Kalau jangan Mau ngisi bensin Tarik Ke atas Di bawah Jok Di karpet Paling belakang Itu jangan diangkat Tapi Cukup Kamar bensin Pas didengar Mau ngisi bensin Sekarang Kita latihan Langsung jalan Tidak usah Matek Sampai saja Ikutin Ababa saya Kopling mentok full Operkan 1 Kita Langsung Latihan Jalan maju Oper 1 Kiri ke depan Oke Ikutin ababa saya Setelah kaki Kiri dikit Kaki kiri Angkat sedikit Angkat sedikit Sampai mobil Lundung Jangan gas Jangan gas Kaki kiri Angkat pelan Tidak usah gas Angkat kaki kirinya Kopling Injek lagi Mentok Sekarang rem Pelan-pelan Rem lebih halus Koplingnya Jangan dilepas Kopling mentok Lagi full Stutter lagi Mati Koplingnya mentok Stutter Nah Jadi kalau mati Kopling mentok Stutter lagi Kopling Angkat pelan-pelan Kaki kiri Angkat sedikit Angkat kaki kiri Kopling Injek lagi Mentok Rem pelan Rem pelan Reme lepas Kopling Angkat lagi Pelan Ya Rasakan Kopling lagi full Rem pelan Ya Udah bisa merasakan Lating pasang kiri Kita langsung nyebrang Lating Dorong atas Lihat depan kosong Lihat kiri kosong Ya Kopling Angkat lagi Nah Sekarang gas Tambah sedikit Gas tambah Dikit-dikit Tambah gasnya Tambah lagi Tambah lagi Tambah lagi Gas lagi Kaki kanan Tambah gas Dikit-dikit Set Sekarang kopling Injek mentok Gasnya lepas Operkan dua Oper dua Tarik dua kali Nah Kaki kiri Angkat pelan Angkat kaki kiri Nah Gasnya Nambah pelan-pelan Rating matikan Sudah Gas tambah lagi Kalau sudah lurus Kopling Angkat lagi Sudah lancar Kopling lepas Nah Mbak Asih Lirik sepion kanan Garis marka Masih kelihatan aman Nah Sekarang Rasakan gasnya Nambah pelan-pelan Lurus Gas tambah Oke Masuk Lurus Ya Gas tambah lagi Lurus Bagus kan Nah Sekarang kopling Injek mentok full Gasnya lepas Oper tiga Tengah Kedepan Kopling Angkat pelan Angkat lagi Angkat lagi Gasnya nambah pelan Kopling Angkat lagi Dah lepas Putar kiri Putar kiri Putar lagi Tangannya nyambung Jangan nyilang Balik kanan Kanan lagi Nah Jadi Muter Estapet Sudah Posisi Jam 12.6 Tangannya Balik lagi Posisi 9.3 Jadi Badannya Tidak ikut muter Kalau nikung Di perempatan Oke Lurus Gas tambah Nanti depan Melok ke kanan Nyebrang Riting Pasang kanan Tarik ke bawah Riting Pasang dulu Ke bawah Flek Ya Gas kurangi Kanannya berang Kopling Injek Nih usah apa Kaki kiri Putar kanan Nah Putar lagi Nah Putar Nah Kopling Angkat Setengah Oke Jangan Gas Jangan Atur Setirnya dulu Gas Kalau mobil Sudah lurus Baru Gasnya Tambah Di pada Assalamualaikum Atur Setengah Kopling Atur Setir lurus Baru Gas Jadi Jangan Gas Kalau Mobil Masih Belok Nah Disetirnya Nyantai Oke Nah Di depan Belok Kiri Riting Pasang Kiri Dorong Ke atas Kita Kurangi Oke Kopling Injek Mentok Full Nah Kalau masih Jalan Gigi Dua Kuat Main Kopling Sama Atur Setir Tahan Dulu Dan Mulai Belok Putar Kiri Lagi Tangan Nyambung Angkat Kaki Kirinya Kanan Nah Kanan Lagi Sampai Mobil Lurus Baru Gas Nambah Oke Gas Nambah Lagi Dikit Sudah Paham Ya Binggang Lancar Ya